Oke, terima kasih. Ini sahabat saya sudah selesai makannya. Dan kita mau lanjutkan apa yang bisa dibantu berkontribusi kepada masyarakat karena ini adalah pengabdian para pengajar terutama universitas untuk bisa men-sharing praktik baik yang bisa dilakukan. Sampai saya ada Aldeva usianya belum sampai 40 ya? Berapa? Nah, ini para ibu guru-guru setelah yang punya anak masih gadis saya rekomendasikan. Nah, sahabat saya Aldeva ini ini sholatnya yang penting lempeng. Ya kan? Lempeng sholatnya. Kalau sholatnya sudah lempeng yang lain itu mengikuti. Nah, Aldeva apa yang bisa Aldeva? bantu berkontribusi terhadap pendidikan khususnya teman-teman guru kelas maupun guru SMP bahkan guru SLTA supaya lebih melek teknologi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Jadi Pak Iqbal, saya bertemu dengan Pak Iqbal dalam bentuk pengabdian beliau dan sangat luar biasa dan saya sangat terinspirasi dengan langkah beliau yang sangat melek teknologi walaupun stakeholder yang kita merasa beliau sangat sibuk sebenarnya. tapi dengan melek beliau dengan terutama di YouTube, di media sosial, ini salah satu bentuk disimulasi informasi yang lebih luas. karena saat ini kita samannya zaman teknologi, Pak ya. Ya, betul. Semua orang itu hampir memiliki ini, smartphone, gadget, dan saya yakin bapak ibu guru di rumah juga memiliki ini, gitu ya, dan saya yakin juga memiliki ini. Nah, itu bagaimana kemarin ya dengan Pak Iqbal pengabdian dengan beberapa Bapak Ibu di... Asli Alikwan. Ya, di Alikwan. Kemudian yang mana narasumber juga dari Bapak Ibu dari tim dosen Winsuska, yang mana ditajak oleh Pak Iqbal sendiri pengabdian ini. Nah, saya kemarin itu kebagian dalam hal pemanfaatan smartphone-nya. Nah, jadi di sini, ini untuk Bapak Ibu guru semuanya dan kepada kita semua. Dan anak-anak kita itu semuanya mahasiswa-siswa, gitu ya. Itu sudah lazim dengan smartphone ini. Dan kalau kita lihat, Pak ya, setiap perkembangan waktu itu software-software, program-program yang notabene-nya adalah seperti hiburan kayak Instagram dan sekarang TikTok, gitu ya. Oke. Nah, dan beberapa ini juga Bapak ya, TikTok ini. Nah, itu kan hampir mungkin remaja-remaja itu memakai TikTok. Kalau YouTube sudah hampirlah kita lazim menggunakan YouTube. Nah, di sini saya memberikan sebuah motivasi dan inspirasi kepada Bapak Ibu guru untuk menggunakan smartphone ini. Dengan, apa ya, memanfaatkan software-software yang sudah tersedia di Playstore. Kemudian ya, dan kita memanfaatkan ya, apa namanya, alat ini sebagai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran. Karena semuanya sudah ada di dalam Playstore. Ya, betul. Sudah siapkan. Bahkan soal-soalnya pun sudah disiapkan. Anda mau mata pelajaran apa, sudah ready. Anda tinggal memodifikasi dan mengembangkan soal itu. Kita mulai dari nol lagi. Kemudian, yang terakhir itu terkait dengan bagaimana publikasinya. Nah, jadi publikasinya ini, kalau dalam pembelajaran daring saat ini kan, mau tak mau, suka tak suka, kita itu PJJ, pembelajaran daring, dengan kondisi seperti ini. Nah, itu kan yang paling lazim menggunakan grup WhatsApp untuk siswa. Nah, begitu juga dengan program tinggi untuk mahasiswa. Tapi bagaimana kita coba dengan menggunakan YouTube gitu. Nah, malahan YouTube itu sangat mudah sekali. Dan mungkin saya yakin juga dengan Bapak-Ibu yang menonton video hari ini, sudah memiliki akun Google. Yang sangat lazim, sudah sangat familiar dengan Gmail. Jadi kalau Bapak-Ibu sudah ada Gmail, itu sudah bisa membuat akun YouTube. Karena Gmail, YouTube, Google, form Idra, dan anak-anakan yang lainnya, teman-teman yang lainnya, itu dalam satu payung Google. Dan kita cukup pakai satu akun untuk memiliki channel YouTube. Nah, seperti yang Bapak-Ibu lakukan saat ini. Jadi ketika ada informasi, ketika ada yang layak untuk diberikan kepada orang lain, Begitu juga dengan Bapak-Ibu guru yang menyebabkan media pembelajaran untuk siswanya, tapi juga bisa ditonton oleh siswa yang lain gitu. Nah, dengan menggunakan media YouTube ini. Jadi mungkin ke Pak, jadi kita memanfaatkan yang ada ini. Smartphone misalkan terhadap diantaranya sebagai alat gitu ya untuk media pembelajaran. Mas Dilva, ada yang lupa, apa sih kira-kira aplikasi yang memang nanti kita bisa share ke teman-teman? Contohnya aja, kasih lima deh aplikasi yang mudah bisa digunakan. Apa saja? Nah, untuk Bapak-Ibu yang saat ini sedang menyiapkan bahan-bahan pembelajaran gitu ya. Nah, ada beberapa hal kemarin yang bisa kita gunakan dan sangat simpel sekali pengoperasiannya. Pertama, kalau untuk media pembelajaran, Bapak-Ibu untuk membuatkan media kan mereka menggunakan HP gitu ya. Tapi yang jadi masalah itu kemarin bagaimana menggabungkannya? Nah, kalau yang biasa digunakan itu kan di laptop dengan berbagai video editing seperti Filmora, After Effects, dan segala macam ininya. Tapi kalau untuk smartphone kita cukup menggunakan seperti Kain Master. Nah, Kain Master itu salah satu diantaranya program yang bisa kita gunakan. Ada juga yang lain misalkan, kayak Inshu, dan lain sebagainya. Tapi yang paling lazim dan ini kayaknya Kain Master gitu. Jadi kemudian kalau untuk soalnya, Nah, untuk soalnya Bapak-Ibu juga bisa menggunakan Kahoot. Nah, jadi tulisannya K-A-O-O-T, Kahoot. Jadi, itu juga bisa di-download di Playstore. Nah, jadi yang dibilang Pak Ibu tadi, Bapak-Ibu misalkan yang guru di SD atau RI. Jadi, ingin membuat sejenis quiz atau soal untuk ditugaskan kepada peserta didik. Nah, cukup dengan mencari di Kahoot itu apa keywordnya. Misalkan soal IPA kelas 4 gitu. Itu sudah ada kreator-kreator lain Pak Ibu yang sudah buat. Sudah nulis di situ ya. Sudah nulis di situ. Jadi, itu sebenarnya sifatnya open access di Kahoot itu. Jadi, setelah kita buat dan publikasikan, Berarti semua orang bisa menggunakan. Nah, itu Kahoot ya salah satu untuk assessment online. Jadi, banyak juga sebenarnya yang lain kayak quizzes. Kalau yang produk Google-nya kayak Google quiz. Jadi, banyak produk turunannya. Tapi itu yang saat ini yang agak cukup banyak digunakan. Dan lebih familiar, kemudian lebih asik juga. Terutama untuk visualnya ya. Iya, visualnya. Ada musiknya, ada itunya langsung. Bisa diketahui hasilnya, berapa benarnya dan berapa salahnya. Betul. Dan itu sangat otomatis dan tidak perlu kita edit-edit seperti kayak profesional gitu. Karena sudah ada tersedia di sistemnya. Oke. Sip. Makasih Mas Aldeva. Ini memang praktik baik bagi kita semua. Tim abdimas pengabdian masyarakat dari teman-teman pengajar UT bersinergi dengan Winsuska. Insya Allah bisa bermanfaat buat semua. Dan silakan Bapak-Ibu nanti komen di komentar, kolom komentar. Kontaknya silakan diberikan. Nanti akan saya balas komentarnya. Kita bisa buat janji, buat suatu acara yang benar-benar. Ibu tinggal siapkan tempatnya saja. Insya Allah kita semuanya bisa bersinergi dan berbagi ilmu. Itulah bagian dari ibadah. Sekian yang bisa kita share. Dari pekan baru saya bersama tim menyampaikan salam untuk menyambut tahun ajaran baru 2020 tetap dengan menggunakan e-learning. Namun teman-teman enggak perlu kecil hati, akan kita bantu untuk menyiapkan sistem yang pas untuk bisa diadopsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.